What the fuck? Ada titit turun dari langit, anjing! Seperti yang kamu tahu bahwa sudah ada banyak sekali YouTuber ternama yang punya keahlian luar biasa di bidangnya masing-masing. Tapi, apakah kamu tahu siapa aja YouTuber paling high-tech di muka bumi ini? Ngomong-ngomong soal teknologi, ada nggak ya? YouTuber asal Indonesia yang super high-tech? Daripada kamu mikirin siapa yang paling high-tech sedunia, mending kamu subscribe dulu channel JalanTikus. Nih, aku kasih waktu ya! Satu, dua, tiga, empat, lima! Penasaran siapa aja YouTuber paling canggih di dunia ini? Ini dia, 5 YouTuber paling canggih! Ada yang tahu dengan YouTuber bernama Nigahiga? Dia merupakan seorang vlogger yang sudah mengabdikan hidupnya dengan mengisi konten-konten lucu di YouTube selama 11 tahun, Gang. Nah, Nigahiga merupakan salah satu YouTuber paling high-tech di muka bumi ini. Coba kita lihat salah satu videonya yang berjudul The Cardboard. Kamu tahu gimana pembuatannya? Gang, sebagai YouTuber, Nigahiga merupakan sosok yang terbilang paling high-tech di dunia. Sebab perlengkapannya dalam melakukan shooting benar-benar niat. Kamu lihat aja, Nigahiga menggunakan Lighting Studio Softbook. Di sini, Nigahiga menggunakan Lighting A-List AL-580A. Kelihatan biasa aja ya, iyalah harga lampunya cuma 1 jutaan. Tapi yang kerennya, Nigahiga juga menggunakan lighting dari Ariel 5C5 Fresnel yang harganya 30 jutaan rupiah. Niat banget ya, shooting aja pakai peralatan yang luar biasa. Bahkan, demi menunjang suara yang luar biasa bagus, Nigahiga menggunakan Boom Microphone. Oh iya, demi mendapatkan stock gambar yang menarik untuk dilihat, Nigahiga juga memadukan unsur stop motion dalam videonya tersebut. Wah, kamu kalau shooting seniat ini juga nggak, Gang? Casey Neistat Jika kamu ingin tahu, siapa sih reju terkaya dalam dunia Youtuber? Nah, salah satu jawabannya adalah Casey Neistat. Di dalam videonya, kamu dapat lihat peralatannya aja udah mahal banget, Gang. Ya, kamu kerja setahun, nggak mungkin kebeli, deh. Casey Neistat emang sangat terkenal di kalangan Youtuber. Meski subscribernya nggak sebanyak yang lain, namun dia selalu mengupload video yang penuh dengan kemewahan dan keseruan dengan berbagai ide gila. Kamu lihat aja, peralatan yang digunakan antara lain DJI Phantom 3 Standard, DJI Phantom 4 Quadcopter. Bahkan, meski pakai DSLR, Casey menggunakan Canon 5D Mark III yang harganya mencapai 20 jutaan. Sisanya, kamu lihat aja sendiri, deh. Kayak video The $21,000 First Class Airplane Seat. Di sini, dia memberikan review dengan metode gambar vlogging. Kamu bisa lihat, Gang, gimana Casey menilai sebuah pesawat mewah yang memiliki fitur First Class dengan bangku yang berharga $21.000 atau setara 285 juta rupiah. Gila! Sangat bergaya dan mewah ya, Gang. Jadi kepengen. Tapi, kalau dipikir-pikir, mending uangnya buat tabungan nikah ya. Eh, pacar aja belum punya kode mikir nikah. Selanjutnya, datang dari YouTuber bernama Smuyuho. Mungkin kamu nggak pernah mendengar namanya, namun YouTuber ini sangat memiliki bakat hebat lho, Gang. Sebab hampir semua video dalam channelnya merupakan kompilasi video yang dijadikan sebuah lagu editan yang lucu dan seru. Kayak ini nih salah satunya, iTunes version Bad Intruder Song. Kalau diingat-ingat, sebenarnya Smuyuho mirip YouTuber asal Indonesia, yaitu Eka Gustiwana. Pada tahu kan pasti? Nah, Smuyuho beneran niat lho sebelum melakukan parodi lagu dari sebuah cuplikan video di TV atau sebagainya. Tim Smuyuho juga wajib melakukan observasi dahulu, terus mereka analisa dari setiap dialog yang terucap. Setelah itu, baru deh mereka buat lagu dasar yang akan menyiringi dialog yang sudah disiapkan. Bahkan, mereka pun mengakui kesulitan dalam membuat keseluruhan video. Bayangin aja, dari 6 jam prosesi awal, ternyata itu baru mendapatkan 5 detik lagu. Gila aja, Gang. Terus, gimana dengan video yang selama ini mereka buat di YouTube? Untungnya, YouTuber satu ini punya studio rekaman sendiri yang sudah dilengkapi dengan iMac dengan harga yang mahal dan teknik shooting gambar yang canggih. Untuk keperluan parodi yang berkisar antara 2 hingga 4 menit, Smuyuho dan tim melakukannya sampai titik darah penghabisan lho, Gang. Namun, berkat perjuangan tersebut, mereka akhirnya mendapatkan penghargaan dari RIAA atas penjualan lagu parodi Bad Intruders-nya. Kasih tepuk tangan ya, Gang! Tim Tuan Pasti kamu udah gak asing lagi kan dengan YouTuber asal Indonesia satu ini? Yap, Tim Tuan adalah salah satu YouTuber yang punya ide-ide gokil dalam setiap videonya. Coba deh tarik salah satu videonya yang spektakuler, yaitu Gapapa Jelek Yang Penting Sombong, Fit Devina Aurel Eka Gustiwana. Nah Gang, selain isi videonya yang sangat motivasional, apakah kamu tahu Bang Tim Tuan menggunakan peralatan apa aja? Nih, coba lihat behind the scene-nya deh. Yap, dalam video BTS-nya kamu bisa lihat ada Dolly Tracker sebagai alat pembantu untuk mengambil gambar, Gang. Makanya, terlihat di video hasilnya kalau gambarnya memiliki gerakan yang sangat halus. Belum lagi kamera Sony A7S yang punya harga 42 juta rupiah. Seakan gak mau kalah dengan Niga Higa, YouTuber kebanggaan Indonesia ini juga pakai Aerie L5C5 Fresnel lho. Untuk video yang cuma berdurasi 3 menit 25 detik, ada banyak sekali kru yang turut membuatnya. Bahkan nih Gang, Tim Tuan mengatakan bahwa pembuatan video ini mengharuskan mereka mengeluarkan dana hampir 100 juta. Gela-gela, ternyata banyak juga ya pengeluarannya. Plus 1 deh untuk YouTuber Indonesia ini. Gang, siapa yang gak tahu dengan gamer sejati satu ini? Yap, PewDiePie menjadi sosok YouTuber paling high-tech di dunia. Kenapa? Kamu bisa lihat, dia mempunyai spek komputer antara lain GTX 1080 Nvidia Graphic Card, Ring LED, Xbox 360, Human Scale Flow Table Desk, GeForce GTX Titan X, Monitor Asus MX27UQ, Cosire Gaming H2100 Dolby 7.1, Sennheiser RS170 Digital Wireless Headphones, Rode NT1 Kit Condenser Mix, Corsair Vengeance M95 Laser Gaming Mouse, dan KBC Poker 3 Mechanical Keyboard. Tuh, siapa yang gak pengen jadi seorang gamer sejati mirip PewDiePie coba? Udah punya banyak aksesoris game ganteng, canggih, terus dapat banyak duit juga dari YouTube. Menurut kamu, siapa yang pantas menyayangi tenarnya PewDiePie dalam dunia game ya Gang? Itu dia, 5 YouTuber paling high-tech di seluruh dunia. Ternyata, banyak kan YouTuber sekarang yang pembuatan videonya gak salah-salah lagi? Sebab, mereka sudah menyadari bahwa YouTube kini sudah menjadi bagian dari media Gang. Makanya, gak heran jika mereka membuat sebuah video dengan penuh ihtiya dan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Sebelum kamu tutup, jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel JalanTikus ya Gang! Terima kasih telah menonton!